Halo, koperens. Wah, ada soal nih. Yuk kita kerjakan sama-sama. Sebuah koper berbentuk balok memiliki panjang 60 cm, lebar 45 cm, dan tinggi 30 cm. Volume koper tersebut adalah titik-titik cm3. Pertama-tama, ingat kembali, koperens. Jika kita punya balok dengan panjang P, lebar L, dan tinggi T, maka volumenya adalah P dikali L dikali T. Perhatikan pada soal di atas, kopernya berbentuk balok dengan panjangnya adalah 60 cm, maka P sama dengan 60 cm, kemudian lebarnya adalah 45 cm, maka L sama dengan 45 cm, dan tingginya adalah 30 cm, maka T sama dengan 30 cm. Sehingga, untuk mencari volume koper tersebut, sama dengan volume balok, yaitu sama dengan P dikali L dikali T, maka sama dengan 60 dikali 45 dikali 30. Karena operasinya setara, kita kerjakan dari yang paling kiri ya, koperens. 60 dikali 45, maka sama dengan 2.700. Kemudian 2.700 kita kalikan dengan 30, sehingga sama dengan 81.000 cm3. Sehingga, setelah kita dapatkan, volume koper tersebut adalah 81.000 cm3, sesuai dengan pilihan yang A. Yeay! Sudah kita temukan jawabannya, koperens. Tetap semangat belajar ya! Sampai jumpa! Sampai jumpa!